Hari ini lu bilang bahwa dia yang terbaik, bisa jadi besok dia orang yang paling jahat buat lu Gimana sih kayak nyari pasangan yang baik atau kayak gimana gitu Pasangan yang baik adalah Menangis tertawa Bang, gue pengen cerita nih, ini curhat sedikit ya guys Menurut lu nih, ini gue emang harus butuh orang-orang yang kayak lu nih Bener-bener dari akal kan Nih, gue pengen cerita nih, barangkali gue solusinya ada di luar Gue tuh kayak sayang nih sama orang, kita saling sayang juga Tapi tuh, gue tau gitu kalau dilanjutin terus-menerus, gue bakalan pisah sama diri Kok bisa nih? Dia bakalan pisah aja gitu bang, karena beda, karena beda pulau gitu Jadi kayak daripada gue ngejaraninnya, lama nih udah lama-lama, udah bertahun Ternyata dia cabut dari gue gitu Menurut lu gimana? Tapi gue sama dia tuh masih sayang Sayang aja kan gak cukup Yang dibutuhin tuh kan kerja sama Nih, satu Orang lebih banyak bertukar perasaan Kamu sayang aku? Yes Kamu kangen aku? Yes Kamu cinta aku? Yes Kamu pengen ketemu aku? Yes Perasaan terus yang ditutup Tapi yang sebetulnya dalam kedudunya nyata yang dibutuhin adalah kerja sama tim Itu pernah main Mobile Legends gak? Iya, pernah Harus ada yang jadi tank, harus ada yang jadi MM, harus ada yang jadi assassin Kayak gitu hubungan Harus nge-team Nah, yang lu lihat saat ini adalah bahwa Cuman bukan perasaan doang yang harus bisa diandalkan Tapi lu sebagai tim cukup efektif gak Kerja sama jarak jauh Wajar kalau lu bilang Takutnya lama-lama Perasaan udah besar Ternyata gak berhasil Jadi gue mendingan putusin sekarang Iya, menurut gue ya Putuskan dalam artian Iya, lu harus punya sikap Gak bisa lanjut sama dia gak apa-apa Yang penting lu gak sempat untuk nyakitin dia kan Enggak Kita gak Tapi kita gak pernah nyakitin Tapi kita saling suka Tapi kita putus gitu Gimana sih? Lebih baik kan Daripada lu saling menyayangi Tapi endingnya saling memiliki Oh no Nah, itu yang namanya semangat Namanya cinta tak harus memiliki Itu adalah hal yang paling penting Yang kita ketahui bahwa Orang yang gak saling memiliki Tapi saling cinta Adalah dimana kita memiliki perasaan bagus Terus sampai seumur hidup kita Karena kita gak pernah nyakitin dia Coba mantan-mantan yang lainnya Yang nyakitin hati lu Lu mikirin dia aja males Tapi untuk orang yang gak pernah kita miliki Gak pernah sempat kita sakitin Dia jadi bagus terus dalam hidup kita Iya bener Tapi jadi kayak kita Jadi kayak nginget dia terus gitu bang Gak apa-apa dong bagus Jadi kita kayak susah move on Dan kayak nyarinya kayak pengennya kayak dia Tapi yang deket gitu Itu cuma waktu Lama-lama juga nanti kita bisa nerima Hal kayak gitu gak akan bertahan lama Mungkin dia orang yang terbaik pada saat ini Tapi kan hidup tuh berubah Hati manusia berubah Sirim waktunya juga pasti berubah Maka kenapa di setiap atah ya terakhir Kita selalu menyebutkan kalimat Yang mukun libal kuluk sabit kol bihanagi Wahizat yang membolak-balikan hati Tetapkanlah hati ini atas agama Tetapkanlah hati ini atas agama Agama tuh isinya kan nyuruh orang berbuat kebaikan Keindahan, menyayangi orang, mencintai orang Karena hati manusia muda dibolak-balikan Hari ini lu bilang bahwa dia yang terbaik Bisa jadi besok dia orang yang paling jahat buat dia Maka yang perlu lakukan Kalau lu udah memutus skandar lu bingung Minta sama yang di atas Kalau tetapkanlah hati ini Atas keindahan yang kau redoi nantinya Nanti besok ketemu sama orang yang keren Bener, makasih Bang Budi Nih, saya tuh kadang-kadang bingung Aduh, nyesel gak ya Kayak kita putus tuh nyesel gak ya Gitu sekarang-sekarang Karena kan kita berdua tuh masih sayang gitu kan Tapi Tapi nih, kita berdua tau gitu Kita gak bisa bareng-bareng selamanya Gak enak ya kayak gitu ya Gak enak Encing banget ya Iya kenapa sih Kok ada kayak gitu ya Ada, gue juga pernah ngerasain Kan orang nih, orang Jawa yaudah di Jawa aja gitu Orang Kalimantan nih, Kalimantan aja Gak usah, jadi jauh-jauh Jadi kita pernyang jauh-jauh Tapi hidup gak akan sesuai dengan Ya maksudnya hidup gak berjalan dengan apa yang kita mau Kadang-kadang kita harus ngelakuin hal yang kita gak suka Gak suka kan lo berjauhan kayak gitu Gak suka kan kalau dia bukan orangnya gitu Tapi hidup harus kayak gitu Kita harus ngelakuin hal yang kita gak suka Lebih banyak bahkan kita melakukan hal yang kita gak suka Daripada yang kita gak suka Kalau kita selalu melakukan hal yang kita suka Kita jadi lembek Katai Jadi diinjek-injek orang Gini diinjek orang ada yang mau nginjek Iya gak ada yang mau nginjek Malah dihindari namun orang Ya apaan sih Terusnya tuh kayak Gue tuh kadang-kadang Nih gue curhat aja Kan ini udah putus gitu Gue tuh kadang-kadang Gue tuh suka ini sama orang bang Tapi gue tuh gak bisa ngungkapin itu Karena gue takut orang itu bakalan ngejauhin gue Atau gak bakalan iu-u-u-u Kayak Ih kok gitu-u-u-u-u Gimana sih Nih cewek Nih mah gak tau ya Kalau cowok kan biasanya langsung ngungkapin Kalau cewek kan pengennya Lu duluan gitu Yang ngungkapin ke kita Karena gengsi Nah gue tuh kayak Gue suka sama dia Tapi gue gak tau cara ngungkapinnya tuh kayak gimana Tapi gue kalau gue ngungkapin Gue takut itu lu yang bilang sama gue Iya sih Susah juga gue gak pernah jadi cewek Lu juga gak pernah jadi cowok Iya makanya gue pusing banget nih Kalau kayak gini Lu pernah gak ditembak sama cewek Pernah gak ada cewek tuh yang nyatain perasaannya sama lu Lu yasel gak? Enggak Lu ngejauhin dia gak? Malah gue menghargai banget Gue seneng banget Lu ngejauhin dia gak? Enggak Malah gue temenan sama dia Temenan doang Tapi kemudian dia gak bisa Gak bisa beradaptasi dengan perasaannya dia Sebagai temen doang sama gue Akhirnya dia menjauh Tapi gue gak melakukan gue menjauh dari dia Karena menurut gue kayak Itu bukan ngomongin gender lagi Kayak misalnya Lu cewek Harusnya cowok dulu yang duluannya Enggak lah Itu kita hanya memutuskan Mau apa enggak Soalnya duluan apa enggak duluan Itu kan terkara Gini loh Cewek pengen dianggap setara Sama laki-laki Tapi dalam perasaan pengennya cowok dulu Amal aja sih gak apa-apa Tapi takut kayak gitu Tapi takutnya udah Jadi kitanya jadi gak bisa bareng-bareng Jadi ceweknya jadi ngerasa Jadi ngejauh bang Iya gak sih? Karena lu tuh gak ngebales Ngebales perasaan kita Lu gak ngebales kan perasaan lu Iya gak ngebales karena gue gak cinta Daripada gue pura-pura Daripada gue pura-pura cinta kamu Kayaknya kita tuh suka ambil keuntungan dikit dari dia Ngapain kayak misalnya Ngapain membingung gue Ngomong aja bahwa Gue gak punya perasaan itu Tapi gue Apreciate Gue menghormati lu Suka sama gue Gue seneng lu suka sama gue Dan gue gak ilfeel Gue malah menghargai Ya beda orang mungkin Lu harus bisa mengidentifikasi dulu Orang yang lu menyatain siapa Kayak gimana karakternya Kalau ternyata dia orangnya yang ngebelin Ya ngapain Gak usah Kalau dia orangnya memang ternyata Memang harus diduluin Kenapa enggak? Gue kayaknya gak bakalan ngungkapin deh Karena lu bilang Gue takut Gue takut gue hanya jadinya yang menghindar dia gitu Udah bilang nih Terus hati gue lega Dan lu gak suka sama gue Jadi gue yang malu sendiri jadinya Ya gak apa-apa sih Malu bang Lu gak takut-malu Maksudnya Keputusan apapun gak ada masalah Ya udah kalau mereka kayak gini gak apa-apa Gak apa-apa kan Lu ada gak saran-saran buat Gue ini kan gue jomblo gitu ya Gimana sih kayak nyari pasangan yang baik Kayak gimana gitu Pasangan yang baik adalah Yang pertama-tama yang Kalau lu ajak kerjasama dalam tim Cara nyari pasangan yang baik bukan Ajakin dong kerja bareng sama lu Kalau lu suka naik gunung Ajakin dia naik gunung Orang naik gunung itu ketahuan karakternya Dia cengeng, dia nyebelin, dia manca Itu ketahuan pada saat perjalanan Kayak gitu gak? Dia ajakin dia naik gunung Suka gak? Kalau udah kelihatan Blah-blah-blah-blahnya Lu ajakin kerja bareng lu Ngebantuin lu gak? Lu ajakin beberapa kali Off-air bareng sama lu Atau syuting sama lu Asik gak? Kalau disitu aja dia bisa asik Dan lain sebagainya Ya mungkin itu dia bisa naik ke level selanjutnya Jangan hanya mengandalkan perasaan Ajak nongkrong sama temen-temen Ajak nongkrong sama temen-temen Seru gak sama temen-temen lu Meskipun dia berpura-pura asik Tapi lu gak sih bisa liat mana yang tendensius Mana yang beneran tulis Gak sih? Ini cuma perasaan doang Perasaan itu gak bisa diandelin Lu sering banget mengalami peristiwa Lu kejebak dengan perasaan disini Lihat guys Jangan terjebak sama perasaan kita sendiri Lu mau cari pasangan berarti Cari pasangan yang bisa Beradaptasi sama temen-temen kita Sama kerjaan kita dan semuanya Agar kita berkarir dengan Hebat Karena pasangan kita menyemangati Nah pasangan kita adalah orang yang menghargai kita Dan mau berjuang banget sama kita Bener Supaya kita walaupun lelah Kita gak ngerasa sendiri Itu kayak lagunya saya judulnya melukis senja Nanti dengerin ya Ingin gue lukis senja Udah-udah gak usah Memulang Mendengar kamu bercerita Menangis tertawa Ingin gue lukis malam Emang bisa melukis malam? Kan gak bisa ya Melukis malam Melukis malam Lu salah liriknya Bintang Emang bisa bawa bintang? Melukis malam Oh iya Itu analogi Itu kayak metafora Itu kayak Andaikan melukis malam Itu membuat sesuatu Kalau malam kan manusia tidur Kalau ini dilukis? Dilukis maksudnya Ngasih tempat yang nyaman buat tidur Buat berlindung Bawa kamu bintang bintang Mendengar kamu bercerita Bercerita Emang gak? Nah gitu aja guys Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan subscribe Ya Dan jangan lupa juga subscribe bangku di Doremi Karena disana banyak podcast-podcast Yang membuat hati kalian menjadi Oh iya bener juga nih Ya bener-bener Barusan juga gue abis bikin salah satu episode Bareng sama Rafa Judulnya Merdeka dari Patah Hati Daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching guys I love you